Apakah Sumatera Barat ingin ikut Aceh? Wacana referendum belakangan makin memanaskan panggung politik nasional. Setelah Provinsi Nanggro Aceh Darussalam, giliran Sumatera Barat ikutan menyuarakan referendum. Ada warganet yang setuju referendum, namun tidak sedikit yang menolak. Bahkan, beberapa warganet meragukan kemampuan sumbar menggaji PNS jika berpisah dari Indonesia. Yakin sumbar mau merdeka? Bagaimana mau bayar gaji, belanja daerah, dan sebagainya? Kalau selama ini 70% anggaran dari pusat, semen padang mau dinasionalisasi. Cuit at Iman BR, Rabu 29 Mei. Cuitan ini di komentari banyak warganet yang menyebut bahwa sumbar merupakan salah satu daerah terkaya dengan produk domestik regional bruto. Atau PDRB tertinggi di Indonesia. Salah satunya, direspon politisi partai demokrat Cipta Pancalaksana yang asli Minangkabau. Jangan anggap remeh, kalau mandiri PDB Sumbar itu 215T, lebih dari cukup loh kalau dikelola sendiri. Inilah kalau otak bakada ngetweet dulu mikirnya belakangan. Tulis Cipta Pancalaksana di ad panca66. Perekonomian Sumatera Barat di tahun 2018 yang diukur berdasarkan PDRB atas dasar harga berlaku mencapai 230,53 triliun. Dan PDRB per kapita mencapai 42,50 juta atau 2.900,45 USD. Ekonomi Sumatera Barat di tahun 2018 tumbuh 5,14%. Ekonomi sumbar tumbuh positif, yakni sebesar 5,50% bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya sebesar 5,41%. Nyinyiran yang meremehkan sumbar tidak bisa menggaji PNS jika berpisah dari Indonesia, juga mendapat tanggapan dari Koordinator Jurubicara BPN Prabowo Sandiaga, Dhanil Anzar Simenjunta. Kalian bisa tidak stop narasi permusuhan dan kebencian? Demokrasi rusak menjadi ajang permusuhan karena model orang seperti Anda dengan statement-statement seperti ini. Kata Dhanil di akun at Dhanil Anzar. Sebelumnya, ex-Panglima GAM Muzakir Manaf ajukan referendum untuk Aceh. Muzakir Manaf alias Mualim menyuruhkan masyarakat Aceh melakukan referendum atau jajak pendapat. Pilihannya, mau tetap di Indonesia atau lepas dan jadi negara baru. Muzakir Manaf merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang saat ini menjadi Ketua Umum Komite Peralihan Aceh atau KPA dan Ketua Umum Dewan Pimpinan Aceh DPA Partai Aceh atau PA. Muzakir Manaf juga pernah menjadi Wakil Gubernur Aceh. Seruan referendum itu dikatakan Muzakir Manaf alias Mualim dalam sambutannya pada peringatan ke-9 tahun, yaitu 3 Juni 2010 sampai 3 Juni 2019. Wafatnya Wali Nugera Aceh, Paduka Yang Mulia TGK, Muhammad Hassan Ditiro, dan buka bersama di salah satu gedung Amel Banda Aceh, Senin 27 Mei 2019 malam kemarin. Mualim menyebutkan, beberapa tokoh dan pengamat luar negeri seperti Australia, Jepang, Malaysia, dan negara Eropa lainnya, Indonesia tidak bisa diselamatkan lagi. Ya, daripada kita dijajah orang lain, lebih baik kita Aceh berdiri di atas kaki sendiri. Mudah-mudahan, ini adalah salah satu usaha dan pemikiran bangsa Aceh saat ini. Mudah-mudahan, dengan niat kita semua, lebih baik kita mengikuti timur-timur. Insya Allah. Tegas Mualim, kembali yang disabut yel-yel hidup Mualim dan Merdeka. Mualim juga menilai, Kita tidak dapat bayangkan lagi, Persoalan bangsa Indonesia, semakin hari kok semakin menumpuk. Indonesia terjerat pada berbagai persoalan, Ini seperti nasib beberapa negara di Afrika. Ini perlu kita camkan, Kita berharap, Indonesia ini dipimpin oleh sosok yang baik. Mudah-mudahan aman dan damai semuanya. Ujar Mualim. Pantauan di tempat ini, Usai acara buka puasa bersama tersebut, Sejumlah petinggi gam, mantan kombatan dan kadar partai Aceh, Membicarakan kembali pernyataan Mualim tersebut. Mayoritas mereka menyatakan mendukung. Rencana referendum yang digaungkan berbagai daerah akhir-akhir ini, Mendapat tanggapan dari calon wakil presiden Sandiaga Uno. Sandiaga Uno menegaskan, Kalau Aceh sudah menjadi harga mati menjadi bagian dari NKRI. Sandiaga menghormati dengan kekecewaan masyarakat Aceh, Karena melihat adanya ketidakadilan dalam pelaksanaan pemilu. Akan tetapi, Menurut Sandiaga, Referendum bukanlah yang harus diambil sebagai jalan akhir. Sandiaga kemudian mengungkit perjuangan warga Aceh, Yang turut andil dalam merebut kemerdekaan Indonesia. Menurutnya, Banyak pahlawan-pahlawan berasal dari Aceh, Yang susah payah ingin memerdekakan Indonesia. Apalagi, Ia mengetahui banyak masyarakat Aceh, Yang juga sudah berkomitmen terhadap persatuan NKRI. Terkait dengan pernyataan Muzakir, Sandiaga meminta seluruh pihak, Untuk tidak mengambil di luar proporsi pernyataan tersebut. Menurutnya, Yang terpenting adalah berkomunikasi, Sehingga, Keresahan dari masyarakat Aceh, Bisa dibicarakan tanpa perlu adanya referendum. Untuk diketahui, Muzakir Manaf alias Mualim, Menyerukan masyarakat Aceh, Melakukan referendum atau jajak pendapat. Pilihannya, Mau tetap di Indonesia, Atau lepas dan jadi negara baru. Muzakir Manaf, Merupakan mantan Panglima Gerakan Aceh Merdeka atau GAM, Yang saat ini, Menjadi ketua umum Komite Perahilan, Aceh atau KPA, Dan ketua umum Dewan Pimpinan Aceh, DPA, Partai Aceh atau PA. Muzakir Manaf, Juga pernah mewakili, Gubernur Aceh. Seruan referendum itu, Dikatakan Muzakir Manaf, Alias Mualim dalam sambutannya, Pada peringatan ke-9. Banyaknya daerah yang mengusulkan referendum akhir-akhir ini, Apakah dikarenakan kekecewaan, Melihan ketidakadilan dan kecurangan pada Pilpres 2019? Kita tahu, Bahwa dua daerah, Yaitu Aceh dan Sumbar, Adalah daerah basis pendukung Prabowo, Saat Pilpres 2019 ini, Perolehan suara Prabowo Sandi, Menang telak atas lawannya Jokowi Ma'ruf Amin. Namun, Kita berharap, Semoga, Bangsa kita tidak terpecah belah, Kita harapkan, Semua pihak bisa duduk bersama, Melakukan konsiliasi, Serta membuang ego masing-masing, Untuk kepentingan NKRI ke depan, Dan juga, Kita harus selalu berdoa, Semoga, Indonesia, Selalu mendapat rahmat dan berkah dari Allah, Serta selalu dalam lindungannya. Dan terakhir, Bagaimana, Tanggapan Anda terkait dua daerah, Di Sumatera yang mengusulkan wajan referendum? Anda sendiri yang mampu menjawabnya, Kami hanya bisa memberitakan, Teruslah, Mau nembus sebatas Indonesia. Kita kaji, Mana kelemahan, Mana yang kita keperbaikin masa depan. Insya Allah, Mudah-mudahan kita kerjasama, Hal ini hebat terjadi, Bapak, Kita, Kita akan, Bagian yang masa depan. Karena, Toko, Kita, Zerina Ali, Sudah mengatakan, Penalaman, Yang paling, Utama adalah, Penalaman kita yang telah, Kita, Dapat, Pelatang ini, Dalam masa depan. Ini, Sebagai, Bukan kita bersama, Mudah-mudahan, Agar-mudahan, Tidak ada, Kita saling, Menyalahkan. Bapak, 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 Alhamdulillah, Kita melihat, Pada masa ini, Bahwa, Negara kita, Indonesia, Kita melihat, Ke mana, Kehidupan, Ke mana, Demokrasi, Ke mana, Jadi, Tidak sama-sama, Selah melihat, Bapak, Terima kasih. Terima kasih.